Bagi tempel kan gak? Polres Deliserdang memperlihatkan kondisi terkini Insanul Afwa, ketua ranting pemuda Pancasila yang mengeroyok Intel Kodim bernama Serka Amostabangun. Insanul Afwa yang diketahui berambut gondrong kini sudah botak, ia juga berjalan pincang karena ada luka di lututnya. Sebelumnya Insanul Afwa tampil garang dengan seragam loreng pemuda Pancasila, namun kini ia terlihat lesu saat dipaparkan kepada awak media. Dandim 0204DS Letkol Yoga Febrianto dengan tegas mengatakan tidak terima dengan perlakuan oknum ormas pemuda Pancasila kepada anggotanya. Selain Insanul Afwa, ada enam pelaku lain yang mengeroyok Serka Amostabangun hingga mengalami luka berat. Letkol Yoga Febrianto memperingatkan pemuda Pancasila untuk tidak melindungi para pelaku. Para pelaku diminta untuk menyerahkan diri ke Polres Deliserdang. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang jelas saya selaku komandang Kodim, tidak terima anggota saya dianiaya oleh oknum pemuda Pancasila. Saya sudah serahkan proses hukumnya ke Polres, semoga pelaku tidak tertangkap. Dan saya minta ormas PP pemuda Pancasila tidak ada yang melindungi oknum pemuda Pancasila. Itu saja dari saya. Terima kasih. Siap. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.